Jikam dan bunuh saja aku, rajam dan siksa ragaku, itukah inginmu, itukah hasratmu, ayo lakukan, sulut amarahmu, teriakan nafsu, lakukan sesukamu, aku siap menyambut sakitnya, berinya dicerca, dimaki, disina, tampar, bakar aku, hujat aku, dan hunuskan tombakmu padaku, aku bukan siapa-siapa, aku bukan teman sedarahmu, bukan teman setinggalmu, aku rendah. Ih lucu banget anak siapa itu, boleh buat aku mbak bawa pulang. Waduh, halo. Mohon maaf, anda siapa? Oh saya tadi. Nggak ya tadi tuh lucu banget, ya tadi tuh pipinya pengen banget digigit. Ya itu saya tadi, tapi sebelum dikasih pupuk, dan sebelum disirami, dan kena matahari. Dan berkembang seperti ini. Pati Undru! Halo teman-teman semua, kembali lagi di kode. Jangan gitu, nanti ngambil kerjaan aku. Pati Undru, bapak bisa Kopas TV ya. Sampai Kopas TV mungkin kalau nonton Suci 3 ya, tahu banget sesosok anak kecil yang megemaskan, dengan pipinya yang gembil, ya kan? Inilah orangnya. Kamu udah umur dahulu sekarang, Pati? Aku sekarang 17 tahun, mau 18. Iya, udah Suci 17? Belum ya? Udah. Eh udah ya? Kalo lalu. Tapi aku covid waktu itu. Jadi dirayainnya. Online? Iya lagi, sumpah. Video call doang sama teman-teman. Serius? Serius, sekarang nggak bisa kan? Terus abis itu, tapi abis itu sempet kumpul-kumpul lagi. Oh, oke. Oke, jadi tahun ini 18 tahun. Itu berarti pas Suci 3 itu kamu umur? Suci 3 itu umur berapa ya? 6, 7, 6-7 lah. Berarti sekitar, oke lah, kita ambil 10 tahun yang lalu. Iya, kurang lebih 10-11 tahun yang lalu. Itu pas kamu menjadi sesosok anak kecil yang bisa stand up komedi seperti itu, memang disuruh orang tua atau apa-apa yang mau? Nggak, nggak sama sekali disuruh. Cuma waktu itu aku, jadi background-nya, kita throwback sedikit sih gitu. Ah, siya. Dulunya itu aku suka ikut bapak latihan bikin pertunjukan teater kan. Terus dari situ aku suka ikut latihan. Terus suka ngeliat orang-orang kayak teater, ngomong sendiri, apa segala macem kan. Dari situ udah mulai ada ketertarikan ke dunia seni peran atau dunia yang kayak gitu-gitu lah. Nah, habis itu ada satu kesempatan di mana bapak lagi nonton video stand up komedi. Terus habis itu aku nanya, Pak, itu orang ngomong kok diketahuin-ketahuin sih itu kenapa? Terus habis itu, ya ini namanya stand up. Aku pengen juga dong kayak gitu. Jadi akhirnya, oh yaudah kamu mau? Yaudah, kamu apa yang kamu nggak suka dari bapak? Maksudnya kayak, kamu nggak suka kalau bapak ngapain kamu? Terus aku bilang, ya nggak suka kalau disuruh tidur apa segala macem. Dari situ akhirnya bapak bantuin bikin materi. Terus dihafalin, ya gitu. Dibantuin sama bapak materinya. Mungkin kalau kita mau flashback boleh ya? Kita mau kasih lihat videonya Fatih waktu lagi stand up komedi boleh ya? Nonton! Masa kecil itu adalah masa yang paling indah. Ada dua sebab. Kenapa aku nggak mau cepet gede? Dan jadi anak SMA. Dan jadi anak SMA. Dan jadi anak SMA. Pertama, karena aku nggak suka kekerasan dan tawuran. Sekarang suka tawuran. Kalau kita minta apa aja? Dikasih. Pasti dikasih. Dan kalau kita minta sesuatu, tapi nggak dikasih penonton. Mahir. Ah, gampang. Kita tinggal nangis sejadi-jadinya sambil guling-gulingan. Pakai aja diturutin. Tapi kalau ada anak kecil, yang udah nangis dan udah guling-gulingan, tapi belum juga dikasih. Maka, ada dua kemungkinan penyebabnya. Pertama, karena ibu bapaknya memang pelit dan raja tega. Yang kedua, bisa jadi anak itu anak pungut penonton. Padahal kan semua orang tahu, anak kecil itu susah dipisahin sama coklat. Jadi, kalau ada anak kecil, tapi nggak ada coklat. Itu sama negara Indonesia tanpa burung-burung. Wantaaat. Eh, kamu tuh alergi coklat. Aku alergi coklat dulu. Serius? Maksudnya itu bener atau? Itu beneran. Jadi bukan cuma ini doang? Bukan cuma apa? Bukan cuma materi. Materi? Iya. Dulu aku alergi banyak dulu. Jadi sebenarnya pas kecil itu, aku alergi banyak makanan. Pokoknya semuanya alergi, kecuali aku sebutin yang aku bisa makan aja ya. Karena lebih banyak yang aku bisa makan. Eh, lebih banyak yang nggak aku bisa makan. Iya. Oke. Sayur bayam. Itu boleh. Boleh. Ikan air tawar. Hah? Sama, pokoknya kalau mis... Jadi kayak pekestarian, apa sih? Pekestarian ya? Apa sih namanya? Apa ya? Jadi cuma bisa makan sayuran, sama kayak ikan-ikanan gitu. Tapi yang air tawar. Oh. Iya. Sebenarnya teh hampir veggie ya? Tapi kan vegetarian tuh ada yang memang ada level-levelnya juga. Iya, ada vegan, ada vegetarian. Nah, aku jatohnya dulu mungkin kayak pekestarian. Apa sih namanya? Iya, pokoknya bisa makan ikan. Iya, dan udang juga nggak boleh. Telur aja nggak boleh. Susu sapi nggak bisa. Jadi susu itu pakai susu kedelai. Oke. Tapi kamu bisa sampe mengemaskan kayak gitu? Ah, itu dia. Ini udah sebenarnya ini udah tinggal nggak bisa makan coklat sama keju doang pada satu umur itu. Caranya tuh dulu sama ibu dibiasain dikit-dikit, terus langsung pada merah, rumah sakit. Tapi nggak apa-apa dikasih dikit-dikit, lama-lama imunnya udah ngebentuk dengan sendirinya. Iya, betul-betul. Jadi ini waktu itu tadi masih belum bisa makan coklat, kalau sekarang nggak bisa. Iya, jadi kalau kamu makan coklat katanya orang tua kamu yang guling-gulingan ya? Iya. Karena pusing bawa ke rumah sakit. Bener, ya kan harus dibawa ke rumah sakit. Tapi misalkan bisa makan coklat ya? Sekarang udah bisa makan coklat. Aman, jadi kalau misalkan pacar kamu ngasih kamu coklat aman. Luar biasa, boleh. Boleh. Eh, kerudah. Cikgi, itu malah minta ya? Minta, nggak boleh. Jangan, 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 saya gampang. Tapi berarti, berarti kamu semasa kecil kamu tuh diisi dengan stand up aja atau ada kegiatan lain sih? Kegiatan lain pasti sekolah. Karena ibu juga ngedaluin sekolah dulu. Jadi setiap kali ada kegiatan, maksudnya yang di luar sekolah, tetap harus dilakuin setelah sekolah. Jadi sekolah itu, walaupun sekolahnya izin cuma setengah hari sampai jam 12, tapi harus tetap sekolah dulu, baru oke, kalau misalkan mau main, mau syuting itu boleh. Oke. Jadi kayak gitu sih. Nah, sekarang tuh Fatih berarti ini ya? Homeschooling? Homeschooling, betul. Gimana rasanya homeschooling? Jauh lebih enak karena buat ngebagi waktu, sama juga jadi lebih fokus. Jadi ke homeschooling juga fokusnya di hari tertentu doang kan? Terus sisanya bisa fokus untuk ya kerja lah, jatunya. Oke. Kayak gitu sih. Berarti sekarang Fatih sibuk apa nih? Masih stand up komedi nggak sih? Udah nggak, sekarang Alhamdulillah main film, series, sama yang sekarang baru banget nih, Maret nanti mau main teater, musical. Wow. Jadi nyanyi-nyanyi, nari-nari. Siapa sih kok mesti nyanyi dong? Sebenernya nggak bisa sih. Tapi karena udah masuk peraja gitu, jadi dia belajar, diajarin ada... Nyanyi dikit dong. Nyanyi dikit ya. Iya. Apa ya? Do, do, do. Do, do, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nyanyi dong. Nyanyi apa nih? Aduh, kok mau ditembak sih? Lagu kesukaan kamu aja. Lagu kesukaan aku ya. Apa ya? Kita lagu-lagu ini aja ya, lagu-lagu... Lagu religi. Lagu apa ya? Lagu religi kali ya. Ini dia anong? Alif, mbak. Aku nggak bisa nyanyi deh, udah. Serius? Tapi nanti itu nantang. Tapi harus nyanyi nanti. Iya, harus nyanyi. Tapi kalau sekarang nggak bisa, nggak pede. Iya, nyanyi! 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 Itu permintaan dari belakang kalau bukan dari aku. Ngerap, ngerap. Oke. Endel, kalau langsung merah mukanya deh, aku malu. Cheeeeeeerrrr! Dia bilang kalau dia putih. Ehem! Ngerap, ngerap bisa. Buat teman-teman yang nonton musical Hamilton. Yang mana di kameranya? Yang gini ya? Yang gini. Buat teman-teman yang nonton musical Hamilton, ini dengerin. Oke. How does a bastard, orphan, son of a, and a Scotsman drop in the middle of the forgotten spot? Udah, segitu aja lah. Jangan banget pake arti di bawahnya. Iya lah. Itu deh. Pokoknya itu ngerap. Ngerap. Nanti di musical juga lebih banyak ngerap sih dibandingin nyanyi. Jadi kamu akan nyanyi dan juga ngerap? Yes. Itu belajar juga dari bapak? Dari bapak. Panggilnya bapak ya? Bapak. Enggak. Aku belajarnya itu ada timnya lah yang ngebantuin buat ngajarin nyanyi, ngerap, dan nari juga. Ada beberapa koreografi gitu sih. Tapi sejujurnya sebagian besar darah acting kamu ini, emang dari bapak? Pastinya gak mungkin dari yang lain sih. Iya. Iya, betul. Pasti dari bapak. Karena dari kecil aku juga udah sering terlibat dengan kegiatan-kegiatan bapak. Maksudnya kayak, bapak ada latihan apa, ada coaching, gak tau lagi bikin apa. Aku selalu ikut, selalu pengen ikut. Gak diajak, tapi aku sendiri yang pengen. Walau gak diajak ya? Walau gak diajak. Makasih kayak saya. Eh, Pak itu anak bungsu ya? Anak bungsu. Jadi tiga bersaudara? Tadi tiga bersaudara. Oke, kakak-kakak semuanya juga? Kakak-kakakku dua cewek itu dia gak ada yang acting sih. Gak ada yang acting? Yang pertama dia kayak pajak-pajak gitu. Yang kedua hukum. Yang kedua kayak pajak-pajak gitu. Yang kedua hukum. Yang kedua hukum. Yang ketiga aku. Oh, baru pengen ikut jejak. Baru, iya, ikut bapak. Bapak. Oh, sama ada adek aku sih. Satu lagi. Lupa. Arumi namanya. Masih umur berapa, Bu? Dua tahun. Lima bulan. Itu kira-kira udah mau ke arah mana nih kalau adek? Kalau adek kayaknya dia lebih ke Tata Boga ya? Atau Tata Busana ya? Aduh, Tata Busana. Anak umur dua setengah tahun, Tata Busana. Atau Tata yang paling asik? Wah, ada Tata yang paling berharga adalah keluarga. Waduh, luar biasa sekali. Luar biasa ya, maaf ya. Masuk terus, masuk terus. Masuk. Emang kalau di kode gitu, kita masih santai aja. Emang kocak-kocak dengan enak. Dengan enak, iya. Maksudnya itu. Maksudnya itu kode ya. Tadi kita ngomongin keluarga. Pasti kan kalau Pati sendiri deket nggak sama Bapak? Atau lebih deket sama Mama ya manggilnya? Ibu. Deket dua-duanya sih. Karena dari kecil, Bapak yang lebih ngajarin acting. Terus Ibu yang manajarin. Jadi kayak dua-duanya pasti deket dengan seiring berkembangnya umur. Terus juga ada beberapa kerjaan dan kegiatan juga. Jadi akhirnya ya pasti jadi deket karena yang ngebantu, yang ngurusin juga mereka kan. Jadi ya, gitu lah. Tapi Ibu selalu nemenin kamu ya? Maksudnya kegiatan kamu se-shooting dan lain-lain, Ibu selalu nemenin? Iya. Dulu sih ya sekarang kadang-kadang aja kalau lagi mau aja. Karena kan sekarang ada ade kan? Jadi Ibu ngurusin ade. Tapi kalau sosok Bapak di mata kamu gini. Kan kalau Bapak kita sama tahu ya gitu ya. Bapak kan salah satu aktor senior yang sudah terkenal gitu kan. Ada beban dari sendiri nggak sih menjadi anaknya Bapak? Beban pasti ada. Tapi itu bukan jadi kayak, aduh kenapa gini ya? Gitu nggak sih. Cuma lebih kayak ke beban gimana? Oke berarti gue harus main di depan banyak orang ini dan bahwa gue bukan cuma karena bokap doang bisa ada di sini. Oke keren. Kayak gitu doang sih. Tapi nggak bukan jadi beban. Ah gue mau gini-gini nggak sih. Jadi maksudnya pressure-nya lebih karena nggak pengen bawa nama Bapaknya. Iya betul. Karena kan biasanya gitu ya. Oh Bapaknya ini seorang undru gitu ya. Anaknya Bapak ini harus sama seperti Bapak. Nggak gitu juga. Ada Bapak pantauim juga ya? Nggak sih. Nggak ya? Nggak. Dia nggak. Eh pantauim. Oh Pak aku dengernya pantauin. Pantauim dong. Pantauim. Dia Bapak pantauim juga. Kamu nggak belajar pantauim sama Bapak? Aku sempat ikut dulu pantauim waktu SD. Jadi Bapak kan punya grup. Dulu ada grup pantauim. Sena Didi Maim. Itu yang bikin almarhum Om Sena Toyo sama almarhum Padidi Petet. Terus Bapak aku juga kebetulan gabung di situ dan suka bikin pertunjukan-pertunjukan teater pantauim gitu. Dan aku selalu ikut. Jadi dengan nonton aja tuh aku juga jadi belajar. Akhirnya pas SD ada FLS 2N. Tahu nggak sih? Apa tuh? Aku nggak tahu kepanjangannya. Cuma itu kayak ajang lomba buat anak-anak SD. Dan itu ada salah satunya pantauim. Oke. Dan aku tuh akhirnya masuk ke situ dan coba beberapa. Cuma ternyata bukan keahlian saya. Oh iya ternyata Bapak aja. Ternyata Bapak aja. Belum lunas. Belum lunas. Mau dilunasin Bapak atau melunasin Ibu? Nggak ya? Nggak ya? Nggak. Nggak. Tapi ada dong rumahnya? Ada. Oh ada. Jadi sekarang mikirin cicilan? Di umur segini udah mikirin cicilan ya? Gimana nih bro? Iya kan? Makanya saya ambil. Bercanda, bercanda. Terima kasih Kompas TV. Saya cinta Kompas TV. Bisa aja. Eh, tadi kan kita sempat ngomongin Bapak gitu ya. Kalau misalkan Bapak kan berarti menjadi salah satu orang yang kamu. Menjadi contoh untuk kamu. Iya kan? Ada nggak sih yang pengen kamu ngungkapin ke Bapak? Biasanya nanti kalau anak cowok ke Bapak ini agak sulit nih gitu ya Ibu ya. Mau ngomong apa sama Bapak? Mau ngomong apa sama Bapak? Ini ada Bapak ya? Nggak. Nanti kita akan nelfon Bapak. Oh, mau nelfon Bapak. Aku kira biasanya gini. Kamu mau nyampein apa ke Bapak? Iya. Ya kamu sampein sendiri aja. Ini dia. Bapak nyampe hati. Kira ini itu. Oh nggak ya? Gak gitu ya Pak. Mau nyampein apa ke Bapak? Nggak gitu kalau kode. Emang kita aman? Bukannya. Ini tarik kasih. Sikirnya kayak gitu. Yang pengen aku sampein ke Bapak ya pengen bilang terima kasih. Udah melahirkan saya. Bukan melahirkan ya. Maksudnya udah ngajarin aku di dunia ini lah. Ya. Terima kasih. Oke. Kita sudah sesamu dengan Bapak ya. Ada Pak Yayu Undru. Halo. 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 Pak Yayu. Iya. Selamat sore. Selamat sore. Ini saya lagi bersama dengan anak Bapak Fatih Undru. Oh. Di Kompas ya? Iya betul. Lagi sibuk ya Pak ya? Nggak juga ya. Dia di Kompas berarti dia lagi pulang ke rumah tuh. Soalnya kan awal mulanya kan dia di Kompas. Iya betul. Iya kalau lagi ke Kompas lagi pulang ke rumah. Dengerin kata Bapak itu. Lagi pulang ke rumah kata Bapak. Ini suaranya kok kayak disini. Coba-coba sampe-coba sama-sama. Pak Yayu Undru. Wow. Wow. Senang sekali. Ya Allah. Ya Pak. Aduh. Saya duduk di mana disini ya? Iya. Tapi tadi. Tauan suatu. Aku cinta gitu sih. Luar biasa. Saya cinta ke rumah sini. Luar biasa. Tapi tadi bener kan kayak suara telepon gitu ya? Iya. Kayak suara telepon. Kayak bukan settingan. Iya. Mau bukan settingan. Gua aja kaget banget. Eh. Kenapa sih Kasu kaget banget? Kamu bukannya merah loh. Iya kaget aja. Soalnya kan tadi Bapak. Bapak. Aku pinjem sabuknya Bapak. Pak. Aku pinjem sabuk Bapak. Ya Bapak nggak kemana-mana kan. Ya Bapak nggak kemana-mana. Gitu. Ini sekarang siapa aku pake? Oh kira nggak kemana-mana. Eh Bapaknya ada. Iya. Halo Pak. Ya Allah. Saya bisa wancar Pak Yayu Unruh. Saya dingin loh tangannya. Saya yang lebih deg-degan lagi. Mau wancar Bapak silahkan aku dengerin aja. Eh. Jadi gini-gini. Aku juga langsung nggak bisa. Mau pasti. Mungkin kalau misalkan sambut ke Pak Sivi. Pasti mengetahui sosok. Pak. Aku mengen Bapak nggak Bapak ya. Jadi Bapak ya. Kalau om nggak enak soalnya. Iya. Pak Yayu Unruh ini sekarang juga lagi main di sebuah serial yang. Wah. The Last of Us. Oh iya. Kebetulan. Kalau kebetulan kan bener Pak. Iya. Iya kebetulan main sana berker doanya Fatih. Cik gitu ya. Iya Fatih. Lu kalau mau makan. Jadi makan. Iya. Pak boleh Pak. Jadi makan Pak. Berarti. Ini tadi-tadi ngobrol sama Fatih gitu ya. Kalau dulu Pak Yayu ngeliat Fatih tuh memang udah ada calon-calonnya untuk meneruskan Bapak. Atau gimana sih? Ya nggak tau juga ya. Karena kan saya juga pemalu. Keluarga saya keluarga yang nggak pernah nonjol-nonjolin diri. Karena pemalu ya. Tapi karena saya pengajar. Saya juga aktor. Dari kecil dia selalu ikut terlibat. Ketika kami latihan dia selalu ada gitu. Baik di kajian maupun di rumah. Anak-anak di kajian kan selalu kumpul di rumah. Mahasiswa-mahasiswa saya. Dan dia suka ikut nimrung. Dan saya biarin aja. Dan rupanya dari situ dia tertarik. Tertarik dan saya lihat ajaib juga ini. Usia 4 tahun dia udah mulai naik panggung. Sampai kemudian di Kompas itu usia berapa ya? 6 tahun setengah. 6 tahun setengah. Berarti kamu anak ajaib ya. Waduh bayi ajaib. Tapi kalau di mata Pak Yayu sendiri Fatih seperti apa? Temperamen. Karena dari kecil kan dilarang makan ini, makan ini. Jadi kalau saya ajak dia ke supermarket bisa di out-outin. Karena dia bilang ngapain saya kesini. Kalau gak boleh ngapa-ngapain. Gak bisa beli apa-apa. Kalau gak bisa makan. Iya beneran tadi ya. Itu yang jadi itu. Tapi romantis ya. Begitu dia udah dari mulai kecil suka ngeliat cewek. Wah genetnya luar biasa ya. Terus dari waktu mulai masuk SMP. Tapi dia udah mulai seneng-senengnya gitu. Kadang-kadang di speaker tuh. Kalau dia lagi ngeliat cewek, speaker saya di sampingnya dengerin. Hahaha. Kamu gak kasih tau. Kan gak enak kamu yang gak enak. Ada keseluruhan romantisme luar biasa sekali. Karena kemarin tuh ya. Dia lagi mempak cewek. Sampai bawa bunga. Oke juga nih. Pak aku mau beli bunga buat apa? Buat cewek nih. Oke. Sangat romantis banget. Cancer pak. Cancer. Sama kita beda sehari doang akhirnya. Tahun yang beda. Tapi 6 Juli kan? 6 Juli. 7 Juli. Jadi kita sama-sama ketawa. Karena sama-sama tau. Oh iya. Katanya duit. Kenapa kita gitu ya? Iya bucin banget ya. Dibuka lah sama papa. Papa-papa lah. Tapi udah gede udah gak temperamen dong ya pak. Gak gak. Makanya begitu dia jadi aktor. Dia punya. Saya yakin betul bahwa ketika dia memilih menjadi aktor. Itu pasti akan bisa lebih mengontrol diri. Karena tujuan kerja seni peran kan soal kontrol diri. Soal kesadaran. Nah. Saya bersyukur sekali dia belajar acting. Latihan acting dari kecil. Karena itu membuat dia lebih punya kontrol. Kontrol terhadap emosinya, terhadap apapaknya. Walaupun kadang-kadang meledak. Tapi saya tau betul bahwa kalau aktor itu pasti punya kontrol. Oke. Kalau kita tadi nanya ke Fati siapa yang pastinya menjadi inspirasi untuk Fati pasti Bapak. Iya. Tapi kalau Bapak sendiri, inspirasi Bapak untuk ada di dunia acting. Awalnya siapa sih Pak Yayi? Banyak ya Pak. Saya kan apa ya masuk IKA aja itu kan buat terapi sebenarnya. Karena saya pemalu tapi bandel juga. Tapi ketika ketemu almarhum Mas Didi Petet, saya jadiin panutan Mas Sena Utoyo. Manti As Mucus. Itu jadi panutan. Dan kemudian Fatih masih kenal sama Pak Didi ya? Masih. Masih. Dia juga cukup dekat sama Pak Didi Petet. Ya almarhum ya. Oh jadi kalau Pak Yayi sendiri, berarti kalau orang tua gak ya Pak? Gak bermain? Gak bermain acting ya? Militer. Militer? Kamu gak pernah jadi militer. Ini sepertinya militer. Ini kita lagi mohormat. Coba ini ya. Coba ya. Tapi berarti Pak Yayi sama Fatih sendiri dekat ya? Oh dekat. Maksudnya di kehidupan nyata pun dekat gitu? Oh iya. Dekat. Dekat. Dekat sekali ya. Kan emang lagi dekat. Diskusi soal apa? Soal kerjaannya. Misalnya film atau dimana. Kadang-kadang kami ngobrol diskusi. Mau ngobrol atau ngebahas film-film yang lagi viral sekarang. Jadiin ada yang diskusi. Ketika dia dapat kerjaan dia bisa nanya-nanya. Atau saya juga ada suka dibantu lah buat reading, buat apa. Dekat sekali. Dan setiap saya mau, karena saya kan udah mulai agak ketinggalan. Jadi setiap saya mau posting sesuatu, saya selalu nanya. Menurut kamu kalau Bapak posting ini gimana? Sebagai orang muda ngeliat itu. Ya oke. Jadi saya enggak. Saya kan di Instagram juga, di media sosial kan enggak cukup-cukup gila juga ya. Karena saya enggak mau ketinggalan. Tapi saya selalu minta dikontrol sama anak-anak saya. Ini pantes enggak kalau Bapak masih posting ini? Posting seperti ini. Berarti bisa berdiskusi ya. Karena kadang kalau aku ngeliatnya, terutama kan Fatih ini sudah remaja gitu ya Pak ya. Biasanya kan remaja itu dengan, apalagi remaja laki-laki dengan ayahnya tuh, Biasanya justru ada gap ketika dia sudah mulai remaja. Kalau di sini kan memang enggak ada gap. Aku juga ngeliatnya enggak ada gap gitu. Apa sih didikan seperti apa sih yang Pak Yayu kasih sebenarnya kepada anak-anak juga? Sama aja sebenarnya saya diberitahu sama Almarhum masih di PT. Bahwa kita harus upgrade. Dan cara kita upgrade diri kita supaya kita sebagai aktor tetap ada pada industri ini. Ya kita harus dengerin lagi musik anak-anak kita gitu. Anak-anak SMP sekarang, anak SD sekarang. Apa sih musiknya mereka? Itu yang membuat saya kemudian, oh ya saya harus tetap jadiin anak-anak saya tuh sebagai teman. Biar saya muda gitu. Cuma memang gini, kalau udah, saya kan 60 tahun. Udah mulai berasa bahwa saya udah mulai disisihkan. Misalnya ada lagi ngobrol asiknya sama temen-temennya gitu. Saya ikut masuk, langsung mereka diem karena merasa bahwa adoran tua enggak enak. Padahal enggak, saya sebenarnya lebih gila dibandingkan anak muda sekarang. Karena saya memang merasa bahwa saya anak EKJ dan selalu merasa kayak anak-anak EKJ. Yang berasa gini, bahwa kalau kamu enggak kreatif, bayi yang lahir hari ini, besok akan burung kamu. Jadi saya harus tetap upgrade. Nah, yang paling deket dengan itu ya anak-anak saya gitu. Kayak saya, kakaknya dia yang paling tua, senang sekali denger musik. Saya selalu nanya, musik apa sih sekarang yang lagi ini saya dengerin. Atau ke dia juga gitu. Jadi harus saling mendengarkan lah ya Pak, ya dan mau ini ya. Dan malah Bapak tuh deket juga sama temen-temen aku. Kayak sama ada Joshua, Adam, Pras, Isaac, Bale. Itu semua ada temen Bapak. Itu adalah temen Bapak. Makanya temen-temen aku. Ya misalnya Bapak tuh enggak yang kayak, kalau temen dateng tuh dateng salim enggak. Misalnya salim terus langsung main gitu enggak. Emang kadang-kadang suka ikut dan ngobrol, diskusi. Tentang film, tentang apa dan apa segala macam. Pergi ngopi bareng. Enak juga ya. Terus kapunya enggak ikut. Enggak ikut Bapak sama temen-temen kamu. Jadi enak lah kalau ngomong-ngomong Bapak sama temen-temen juga. Jadi kan kita enggak bayar ya. Nah itu aku bilang gratis kan. Itu yang kamu inginkan sebenarnya dari Bapak. Iya, iya, iya. Nah aku menanya sendiri sama Bapak ya. Sama Pak Yayu. Yang bermain di serial The Last of Us itu. Ini kan sekarang lagi booming. Lagi happening banget ya. Apalagi dia menceritakan juga dari Indonesia lah awalnya begitu ya. Karena jujur aku aja aku belum nonton dan kita enggak boleh spoiler daripada nanti aku salah. Itu awalnya Bapak ditawarin gimana? Karena itu kan bisa dibilang serial internasional gitu ya Pak. Unik juga sih ya. Saya lagi di Hawaii waktu itu lagi syuting sama Riz Ryan. Kebetulan saya deket sama Mas Iko dan yang ngurusin saya di Hawaii itu ada Mas Ryan. Itu manajernya Mas Iko di sana. Lagi telepon-teleponan sama Mas Iko. Mereka ngebahas bahwa mereka mau syuting di Kanada. Saya dengar itu saya bilang, Eh, mau syuting di Kanada ya? Iya. Ya udah kalau waktu itu kita ketemu. Eh, emang Mas Yayu mau, Manggilnya Om Yayu. Emang Om Yayu mau syuting di Kanada? Iya. Kapan? November. Oh iya, kita ketemu di Kanada gitu. Padahal saya asal ngomong aja. Bercandain. Nah pas pulang ke hotel saya buka Instagram ada DM. Ini ada, Lagi ngapain? Ini ada penawaran. Ke Anda, Anda mau ikut apa enggak? Ada satu film serial yang akan kita bikin di Kanada. Oh saya bilang, Ini beneran nih. Oh saya bilang, Saya lagi di Hawaii tapi, Ayo, Saya mau siap gabung kalau memang memungkinkan. Ya tapi harus melalui casting. Ya gimana castingnya? Ya kita lakuin casting online gitu. Dikasih materinya, Terus saya kerjain. Dan berapa hari kemudian, Dia kabarin, Selamat kamu, Kamu bisa gabung sama kami gitu. Dan saya gak tau bahwa itu akan main sama Bu Christine. Betul. Gak tau sama sekali. Saya pikir cuma saya aja. Nggak pas pulang, Terus semuanya diurusin, Durusin visa baru di, Kedutaan Kanada baru dibilang, Orang kedutaan bilang, Tadi Bu Christine baru dari sini juga. Udah selesai. Loh, Berarti saya nanti main sama Bu Christine? Ya kayaknya kalian berangkat berdua. Oh baru saya jadi lebih serius lagi, Bahwa ini bukan pekerjaan main-main gitu ya. Dan, Ya unik lah ya bisa ketemu Bu Christine, Orang yang, Jadi panutan kita semua ya, Ibu kita semua. Orang yang apa ya, Ibu yang udah punya reputasi luar biasa, Di dunia acting gitu. Oke. Fati pas tau Bapak main serial ini, Gimana Fati? Eh Bapak itu Christine aku yang, Iya. Jadi Bapak kalau ada kayak gitu-gitu kan, Ada beberapa text-nya kan pakai bahasa Inggris. Aku sama kakakku, Kita translate-in, Terus kasih ke Bapak ini nih. Jadi terus habis itu kita reading-in. Ya reading berdua. Jadi aku, Ini juga. Online ya waktu itu ya. Iya. Masih Bapak masih di Hawaii. Aku di rumah, Terus kita online, Terus kita baca nih script-nya, Terus Bapak akhirnya kirim videonya kan. Jadi aku tuh kayak, Translator juga kadang-kadang. Kalau misalkan ada. Ada. Tapi pas Inggris saya tuh, Judul lagu disambung-sambung mbak. Judul lagu barat disambung-sambung. Oh. Tapi gak apa-apa. Berarti bener-bener, Sosok ayah dan anak ini gitu ya, Sahabat Kompas TV tuh, Bener-bener se-saling mendukungnya tuh kuat banget. Saling terbuka. Terbuka sekali. Keren banget ya. Dia jatuh cinta juga dia bilang. Jadi, Apa, Apa namanya, Saya selalu nekenin bahwa, Jangan pernah mengkhianati keluarga. Itu yang paling utama. Jangan pernah mengkhianati keluarga? Jangan pernah mengkhianati keluarga. Maksudnya apa tuh Pak? Karena gini, Saya korban dari teman-teman. Saya kadang-kadang mengkhianati keluarga saya demi teman. Dan itu ternyata salah. Contohnya seperti apa Pak? Kadang-kadang kan kita belain teman ya. Kita rela bohong buat teman kita. Padahal teman kita tuh kemudian ya cuman sebentara. Teman gak ampe mati. Yang ampe mati itu ya keluarga. Itu yang saya tekankan ke anak-anak saya gitu. Ke kakak-kakaknya dia. Ke diaannya bahwa, Temannya ada teman sahabat. Itu juga bisa keluarga ya. Yang kita udah, Makanya saya bilang, Kalau yang kamu anggap teman kamu udah anggap keluarga, Kapan kamu gak perlu, Dia gak perlu minta izin untuk datang minap. Karena dia udah bagian dari keluarga. Termasuk itu juga yang kita anggap keluarga yang gak boleh dikhianati. Oke. Baik. Teman yang udah kita anggap sebagai keluarga. Ini kan Bapak kan sibuk ya Fatih. Berarti gimana sih caranya mungkin Bapak itu dekat dengan Fatih. Selain tadi sama teman-teman. Tapi untuk sama keluarga, Ada cara lain gak sih Pak? Misalkan Bapak kan syuting, Sekolah syuting itu kan gak sebentar. Apalagi film atau series gitu ya. Nah ada gak sih kebiasaan-kebiasaan Bapak Yayus sama anak-anak gitu. Sama ibu gitu maksudnya yang tetap bisa bikin kompak gitu. Walaupun ya... Kalau sama aku kita suka nonton film bareng kan? Iya nonton bareng. Dan itu yang paling membahagiakan tuh ketika kan tempat dari dulu dari kecil itu tempat tidur saya selalu besar. Tempat tidur ibu bapak saya itu besar. Dan sekarang agak lumayan besar juga. Jadi paling membahagiakan kalau kami semua di satu tempat tidur, Bercanda disitu ngobrol, main ledek-ledekan. Itu kerinduan. Nah biasanya kalau saya syuting keluar kota, Atau ke luar negeri. Mereka kadang-kadang ngumpul di tempat tidur. Terus kami sekarang kan udah teknologi udah bagus ya. Bisa online. Bisa online. Jadi ngobrol bisa main ledek-ledekan dari situ. Bisa video call-an lah sama bapak. Terus ada hiburan sekarang ya ada anak angkat yang kami anggap anak juga. Itu jadi lucu banget. Ada aromi tadi ya. Jadi seling kangen pulang ya Pak? Ya saya orang rumahan sebenarnya. Karena dulu saya jauh dari rumah. Banyak nakal ya. Banyak main di jalanan, dimana gak pernah pulang. Nah begitu punya keluarga saya merasa harus di rumah terus. Harus punya anak. Betul, Fatih. Ya nong-nong-nong sih. Gak pernah sih. Fatih. Fatih. Karena dijagai bersama mama sama ibu. Jadi berarti Fatih sangat-sangatnya laki-laki ya Pak? Betul, Mbak. Sama bapak gitu ya. Ini gak Pak? Kan pertama anak perempuan. Kalo anak perempuan terus ngomong ke ibu. Coba lagi ibu. Sambil dapet anak laki-laki. Dapet arir reka gitu ya Pak? Iya, iya. Setelahnya cuma dua tahun-dua tahun. Oh cuma dua tahun-dua tahun. Dan dapet laki. Sudah, sudah selesai. Kan udah dapet cewek ya ibu ya. Udah dua cewek itu laki ya. Udah gitu. Kalo buat Pak Yuh sendiri sebenernya dunia acting itu seberapa penting sih untuk hidup Pak Yuh? Baru saya sadari, saya sudah almarhum pergi. Almarhum masih di tetek. Baru saya sadarin bahwa ternyata acting itu membuat kita menjadi manusia baik. Itu tujuannya. Kalo dulu kan kita masih berpikir, Wah acting buat gagah-gagahan. Sekarang berapa tahun terakhir ini saya merasa bahwa Acting itu membuat kita menjadi baik, manusia baik. Karena modal aktor itu empati. Dan menurut saya orang yang paling menderita adalah aktor. Karena dia bisa merasakan penderitaan orang, kebahagiaan orang. Oke. Kembali lagi sebarat empatinya. Iya. Pak Yuh ada ketakutan gak nih? Kan Fatih udah mulai beranjak dewasa. Iya kan? Udah mulai 18 tahun lho Pak. Udah mulai 18 tahun. Dikit aja udah kepala dua. Masih enggak dong ya. Mungkin nantian aja lah. Kan yang kasih tau. Ada ketakutan gak Pak? Mungkin nanti ya anaknya bakal hidup mandiri. Terakhir kan juga dia udah bentar lagi selesai-semang. Saya tanya, ya rencana ini mau masuk di kajian ambil kamera. Tapi dia mau istirahat dulu ya. Enggak mau, enggak langsung sekolah gitu. Saya bilang ya gak apa-apa. Karena itu juga belajar ya. Itu juga belajar tentang kehidupan. Karena tujuan sekolah kan juga memang buat hidup. Kalau kita buat jadi seniman ya kebetulan saya aja sekolah ya. Ada juga seniman yang berhasil gak perlu sekolah. Karena dia belajar terus. Karena aktor itu harus belajar, belajar terus, belajar terus gitu. Berarti Pak Ayo pun masih belajar ya sampai sekarang? Iya. Pasti. Kalau enggak, waduh. Susah ya Pak. Ditinggal zaman saya gak bisa lagi nafkahin istri saya. Nafkahin dia udah bisa nafkah sendiri. Tapi istri saya sama yang kecil itu ya. Saya harus tetap belajar. Dan dua putri yang lain juga sudah ini lah ya Pak. Iya, udah mulai kerja. Sudah kerja. Sudah mandiri lah istilahnya. Oke, Pak Yayu gak pernah ada keinginan mungkin untuk satu film sama Fatih atau udah ada cawaran belum sih mungkin yang untuk bermain? Ada beberapa kali ya. Oh, sudah ya? Ada dua kali. Bermain sebagai bapak dan anak? Enggak. Yang pertama, bapak ceritanya jadi Pak Haji di kampung gitu. Pak Ustadz Pak Haji ya? Iya. Kalau sebut Cinta Melati tahun 2014 sama Aline Fikir, aku jadi anak kampung situ. Terus kalau yang kedua kali, itu kemarin ya. Enggak ada yang mati anak ya? Oh mati anak. Aku jadi anaknya bapak tapi anak panti. Jadi bapak punya panti, aku jadi anak pantinya. Terus yang terakhir kemarin bapak jadi rektor, aku jadi mahasiswa di situ. Ada beberapa kali. Kalau ada mahasiswa kayak gini gimana nih Pak? Waduh. Waktu itu kamu ceritanya yang nakal gak di situ, enggak? Enggak. Aku paling lurus ceritanya. Karena muka kamu memang muka anak-anak baik ya, Tih? Terima kasih. Muka anak-anak lucu yang mengemaskan, yang memang anak baik baik. Luar biasa sekali. Menantui damai. Amin. Karena bucin. Terima kasih. Ya sama-sama, hati-hati. Hati-hati? Hati-hati tersakit juga. Enggak dong. Ya salah kan aku tahu ya bagaimana rasanya jadi cancer ya. Iya lagi. Duh. Tapi tadi bapak, bintangnya Gemini juga? Bapak Gemini. Berarti lebih keras bapak atau ibu? Sama-sama Gemini. Jadi sama. Jadi kerasnya sama juga? Sama. Tapi kalau dalam mendidik anak-anak gitu ya Pak Yayu, udah janjian sama ibu belum sih? Kayak yaudah saya nyari nafas kamu yang ingin anak-anak atau bareng-bareng? Iya bareng-bareng. Kalau istri saya itu ibu ini, jadi sayang mana anaknya tapi sama kayak orang Indonesia lah. Dia nyayangin anaknya dengan ngomel. Ya memang, memang, memang. Dari mulai pagang lah. Saya gak ngomong ya ibu saya cuman nanya. Itu tipikal perempuan zaman dulu di Indonesia. Ibu saya juga gitu. Kakak-kakak saya juga yang punya anak selit. Oh ya gitu ya cara nyayangin anaknya dengan ngomel gitu. Bapak, 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 bapak. Ngurusin semuanya, ngurusin dapur, ngurusin anak-anak, pasti pusing lah. Betul. Eh, Pak Yayu boleh gak pantomim sedikit? Tadi kan? Atau pantomim berdua gitu? Gak bisa lagi, Pak. Oh gak bisa lagi. Tadi Fatih bilang, Fatih ini gak pantomim. Kayaknya kalau Fatih kurang nih, Kak. Kalau Pak Yayu, boleh sedikit gak pantomim? Susah ya tempatnya. Untuk mengingatkan gitu mungkin. Ya paling kayak ngejahit. Iya, iya. Misalnya ya, dikit-kit aja. Ya udah, ya udah. Jangan nih, Fatih, 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 Fatih. Atau minum. Minum nih ya minum. Coba dulu. Bang Yogi, Bang Yogi. Enggak ya? Eh, tas dulu dong kita, tas dulu dong. Tas dulu dong. Tas, ya, thank you. Eh, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa masih. Tapi anak kami yang bungsu yang sekarang ini tuh dia udah mulai, dia bakal jadi aktor juga. Karena imajinasinya luar biasa sekali ya. Oh, ada yang Rumi itu. Ada yang Rumi itu. Maka tadi kelihatan gitu ya? Itu karena kamu atau enggak? Enggak, dia memang luar biasa sekali ya. Dia bisa pakai imajinasinya. Mungkin karena dia hidupnya sendiri, gak ada temennya. Jadi dia main sendiri. Tadi kami tinggal tuh dia merasa di ulang tahun dia kayak kedatangan banyak orang. Terus semua disalamin. Terima kasih udah dateng. Oh iya, iya, serius? Saya pikir dia keselupan. Saya pikir dia ada hantu. Semua orang disalamin. Terus dia terima kado. Terus di... Imajinasinya luar biasa. Pernyata itu kode, Pak. Dia minta kado. Oh, emang minta dia ya? Iya. Waktu kecil juga Fatih juga gitu. Tapi ini yang bohong saya lebih lagi. Oh, lebih imajinasinya lebih keluar lagi. Lebih keluar lagi gitu ya, Pak. Dulu berarti waktu Fatih ngomong ke Bapak gitu, pengen ikut jadi stand-up komedi kan awalnya gitu ya. Akhirnya Bapak yang membuat materinya gitu. Bapak sempat mikir gini gak sih? Anak saya pengen jadi stand-up komedi. Umur segini kan? Maksudnya kadang-kadang kan kalau anak umur segini mah mikirannya main, Pak. Nggak awalnya itu usia 4 tahun itu dia datang. Sebelum stand-up. Sebelum stand-up. Dia datang. Mungkin karena selalu sering dilihat saya latihan gitu. Terus dia bilang, Pak, saya mau jadi aktor seperti Bapak. Saya langsung ketawa. Sedih tapi ketawa gitu. Karena buat saya kebanyakan kan orang anak kecil tuh pengen jadi polisi, pengen jadi pilot, pengen jadi tentara. Ini enggak. Pengen jadi aktor. Saya bilang, Fatih bisa apa? Bisa ini, Pak. Waktu itu ngarang lah ya. Minyak Batman itu. Minyak Batman. Itu ada di YouTube namanya Minyak Batman. Itu dia ngarang pertama kali tuh. Ngarang? Saya langsung ambil itu, saya coba ulang lagi. Saya rekam gitu. Dan itu buat saya takjub gitu. Nelata bisa anak saya gitu ya, Pak. Karena dia bisa ngarang. Ngarang sendiri tentang Batman, tentang minyak, tentang apa gitu. Habis itu yaudah saya setiap, ada Pak Didi Petit ya. Kita ada ketemu, Pak. Saya suruh main. Terus kalau ada kami kumpul keluarga, kumpul di keluarga besar. Dia selalu tampil. Terus dia di sawer. Enak juga sih. Dia bisa dapet banyak ya. Dia bisa dapet 3 juta, 2 juta. Dibiliin apa sih? Aduh, beli ketupat ya. Waktu kan lebaran ya. Dari kecil selalu udah punya uang. Karena dia kalau ada cara keluarga, dia tampil. Semua orang sawer. Karena dia lucu sekali main. Pernah main di pesawat ya? Oh iya, di pesawat. Serius? Serius. Jadi kan aku dulu, aku kan gak bisa bahasa Inggris dulu kan. Di pesawat ada announcement kayak. Pake bahasa Inggris. Pake bahasa Inggris. Terus aku nanya, Pak. Itu artinya apaan? Itu dibilang, katanya kalau mau main, main aja di depan situ. Jadi aku akhirnya ke isleway pesawat itu. Terus aku main. Sampai Pak Yelitnya keluar. Pak Yelitnya keluar. Nonton semua perlukan. Lucu banget, gak di videoin, Pak? Dulu kayaknya belum jaman-jaman video gitu. Oh iya, belum ya. Bapak juga gak kepikiran ya. Itu sebelum aku stand up banget, itu masih umur 4 tahun kan. Iya, belum-belum stand up. Masih main sendiri, ngarang sendiri. Terus main di lobby hotel, di bandara. Masih kecil. Barang juga waktu itu ya, kita dari itu ya. Kita dari, saya abis coaching filmnya bareng Pak Didi itu. Coachingnya. Rindu Purnama? Bukan, bukan yang grup band. Ungu Band. Oh iya. Ungu Band. Mereka mau bikin film, saya coaching gitu. Nah kebetulan saya naik motor ke situ. Abis ketemu Pak Didi, saya naik motor berdua gitu. Duduk-duduk ke diri. Terus, dalam Pemerak. Asik juga nih Pak Didi kalau main di situ. Dia udah main sendiri di mineral, sebuah orang ngeliatin. Astaga, berarti emang udah dari kecil banget ya? Ya, ya udah dari kecil. Emang udah terlihat banget ya Pak? Mentalnya ya. Pak, berarti kan ini Fatih, istilahnya akan menjadi penulis Bapak. Ya. Salah satu yang akan menjadi penulis perfilman di Indonesia. Amin ya lo. Tapi kalau menurut Bapak sendiri, perfilman di Indonesia sendiri sekarang itu seperti apa? Optimis nggak Pak? Oh iya, luar biasa sekali. Luar biasa sekali majunya. Cuma saya kemarin juga agak sedikit itu, bersinggungan sedikit dengan yang banyak bikin review-review filmnya. Bahwa kita masih butuh penonton. Film Indonesia masih butuh penonton. Tapi banyak dimatikan oleh orang-orang yang nggak ngerti film, tapi sok bikin review, sok bikin kritik gitu. Oke. Jadi dia udah ngebunuh. Sementara penonton kita yang terbanyak baru 10 juta. Dan kalau kita ngeliat angka kependudukan kita ada 200 sekian juta gitu. Kalau semuanya mereka bisa nonton, wah Indonesia luar biasa jayanya. Itu hanya dengan film. Ini kita baru bangkit, baru mulai, tapi banyak sekali kritikus-kritikus. Maaf yang sok kritik, tapi nggak ngerti. Padahal, kalau setahu saya, kritikus film itu juga ada sekolahnya. Kalau di luar itu ada sekolah tersendiri buat ngerti film. Ini anak-anaknya baru nonton 1-2 film, tapi sok bikin kritik gitu. Dan itu membahayakan perfilm Indonesia gitu. Dan kritiknya, bisa maksudnya begitu dia review yang banyak lah ya, yang dilihat di YouTube atau di mana. Itu bisa penonton yang baru mau datang tiba-tiba nggak jadi nonton gara-gara liatin review filmnya. Padahal nggak, kita juga harus objektif ngeliat film. Karena film, luar saya, film nggak murah bikinnya. Kita butuh penonton buat berkelanjutan. Tapi ini banyak sekali kritikus yang, maaf sok tahu, yang nggak ngerti apa-apa. Kritik film sehingga banyak sekali penonton kita yang tertahan di jalan. Hanya nggak nonton. Dan itu merugikan pekerja film, merugikan hidupnya si kritikus ini sendiri. Betul. Itu berarti intinya sebenarnya kalaupun kita, kita memang bebas untuk berpendapat, kita bebas untuk mengkritik. Tapi mungkin kalau bisa, ya juga dilihat dulu apa sih dia, antara belakangnya apa, bisa mengkritik. Soalnya kan begini, film juga butuh kritik, tapi bukan kritik yang salah-salahan gitu. Dia harus disiram juga dengan kritik, sehingga orang film bisa bikin film yang lebih baik gitu. Tapi kalau sementara ini memang kita harus bikin tumbuh dulu. Kebayang nggak pemasukan negara kita kalau misalnya 100 atau 200 juta penonton yang ini gitu. Yang aktif nonton. Wah, luar biasa sekali. Apalagi sebenarnya tiket nonton di Indonesia itu menurut aku paling murahnya. Iya, iya. Maksudnya kalau kita lihat gitu ya, sama negara tetangga aja itu kita masih lebih murah untuk nonton ke bioskopnya. Iya, iya. Iya, iya. Jadi maksudnya jangan juga dimatikan hanya karena kritik yang mungkin orang juga nggak tahu. Karena ya acting itu tuh nggak gampang. Iya. Iya kan? Iya, bikin film juga nggak mau. Tapi yaudah, mudah-mudahan mereka sadar bahwa itu. Karena beberapa kali saya coba ngobrol ke kritikku, saya bilang, kamu harus tahu betul apa yang harus kamu kritik. Karena dia juga nggak tahu, dia juga ngarang aja ngomongnya. Saya baca ininya, terus saya dengerin, ini kamu ngomong apa sih? Nggak ada isinya, cuma kecuali bilang jelek, 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 gitu. Hanya sekilas aja gitu ya, Pak. Iya, iya. Nggak dalam, nggak iniin buat diskusi film gitu. Oke, tadi Fatih sempat bilang bakal ada di, apa namanya? Bakal pentas apa? Teater. Teater. Teater Candidus Musical. Candidus Musical, iya kan? Nyanyi kan? Ada nyanyi nge-rap, banyak nge-rap sih. Nge-rap sama... Bapak, mau lanjutin nyanyi? Nggak, nggak. Nah, dia di Eki juga sama kayak pulang-pulang rumah juga. Karena dia juga belajar di Eki waktu kecil. Dia banyak belajar teater di sana, belajar acting di Eki ya. Karena kebetulan saya ngajar di Eki, digratisin lah buat dia juga gitu. Untuk belajar. Nggak banget saya jadi anak, Pak. Cukup, cukup, cukup. Rame banget nih. Iya nih, udah please dong, udah rame banget. Oke, terakhir sebelum kita berpisah gitu ya. Mungkin kalau tadi Fatih mau ngomong apa ke Bapak, nanti gantian Bapak mau ngomong apa ke Fatih. Mumpung lagi ada di kode. Karena di sini memang tempatnya itu berkumpul bersama dengan keluarga. Wah. Kan tadi ngomong lewat. Oh, di kode tuh kompol dengan keluarga ya? Kompol dengan keluarga. Lalu O, pake E. O, dengan keluarga. Nah, ngomong pakai Kak. Fatih mau ngomong apa ke Bapak, nanti gantian Bapak mau ngomong. Mungkin bilang terima kasih. Terima kasih udah anjarin Fatih acting dan kehidupan. Cik, kehidupan. Nggak mau bilang sayang Bapak? Iya, sayang Bapak lah. Oh, ya nangis nih. Pastinya nangis nggak bisa closing nanti. Bapak mau ngomong apa ke Fatih? Saya juga, apa namanya, berterima kasih sama Fatih udah mau dengerin Bapak dan mau jadi anaknya Bapak, gitu. Karena usia sedia, saya udah banyak di luar, di jalanan. Saya anak tentara, tapi bandelnya luar biasa. Jadi, seumuran dia tuh bahkan jauh dari umurnya dia, saya udah hidup di jalanan, gitu. Oke. Berarti saya bayangin. Wah, sedih. Sekali lagi terima kasih Pak Yayu. Terima kasih sudah mau main-main. Lagi sudah mau pulang. Terima kasih ya. Sudah mau pulang ke Kompas. Kompas TV. Terima kasih, Kompas TV. Terima kasih, Fatih. Terima kasih, Kompas TV. Ini apa sih? Kayaknya. Ting! Iya. Senang banget akhirnya bisa disini lagi. Misalnya bisa terlibat di salah satu acara Kompas ya. Mudah-mudahan nanti panjang ya. Semoga. Amin. Semoga dipanggil lagi nanti. Amin, amin, amin. Buat Sampai Kompas ini juga terima kasih. Mungkin disini kita bukan hanya belajar tentang seperti apa acting, seperti apa masa lalu nya Fatih, Pak Yayu juga. Tapi kita bisa belajar mengenai sebuah hubungan antara anak dengan bapak laki-laki yang ternyata bisa sekuat ini ya. Yang mungkin bisa menjadi contoh untuk kita di luar sana bahwa ketika punya anak ya memang harus dekat dengan keluarga. Karena keluarga nomor satu. Betul ya Pak ya? Iya, betul. Oke, kalau kita sebut Kompasifit, terima kasih sekali. Jangan lupa like, komen, subscribe, share. Pokoknya semua-semuanya. Jangan lupa nonton terus kode. Bersama saya, Eulan Juliani. Daaah! Bersama saya, Eulan Juli. Bersama saya, Eulan Juli. Terima kasih telah menonton!